Polomik Sekolah Dasar Negeri 212 Kota Jambi, dekat pemilik tanah, belum menemukan titik terang. Bahkan pengadilan negeri Jambi turun tangan untuk kembali melakukan mediasi antara Pemkap Jambi dengan penggugat. Polomik Sekolah Dasar Negeri 212 Kota Jambi masih belum menemukan titik terang untuk penyelesaian kasus tersebut. Hal ini pun membuat wali murid geram dan turun ke sekolah karena persoalan yang tak kunjung selesai. Bahkan pengadilan negeri Jambi turun tangan untuk kembali melakukan mediasi antara pemerintah kota Jambi dengan pihak penggugat untuk permasalahan ini. Pertemuan akan dilakukan pada Kamis 20 Juni 2024 mendata di kantor pengadilan negeri Jambi. Ketua tim terpadu Pemkap Jambi, Fahmi mengatakan, diharapkan akan ada titik terang setelah adanya mediasi di pengadilan negeri Jambi. Sehingga gedung sekolah bisa dikudakan kembali untuk aktivitas belajar mengajar siswa. Terkait kelanjutan dari penyelesaian misalnya SD 1 2, kami sampaikan bahwa terakhir asisten 2, asisten 3 bersama kapal Kutum telah melakukan konsultasi dan koordinasi ke pengadilan negeri Jambi. Dan pengadilan negeri Jambi merencanakan untuk melakukan, mempertemukan antara pemerintah kota dan puasa hukum penggugat dan pihak-pihak lain yang terkait dalam reka mediasi terhadap persoalan ini di pengadilan negeri Jambi. Apa rencana ini? Direcanakan dengan 20 Juni 2024. Ada rencana mau PK ini Pak? Belum tahu kita prosesnya satu demi satu, kita lihat dulu apakah bagaimana nanti hasil dari mediasi kita di pengadilan negeri Jambi. Sebelumnya, lahan yang digunakan oleh SD negeri 212 kota Jambi ini, sebagian milik Hermanto selaku penggugat. Bahkan Mahkamah Agung telah memutuskan bahwa pemerintah kota Jambi wajib untuk membayar ganti rugi, namun hingga kini belum dibayarkan. Heru Syaputra, Cik TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!